Intro Salam TAYTB! Selamat datang di One Wealth Outlook Market Update 21 Juni 2021. Bursa saham Amerika Serikat melemah signifikan pada Jumat lalu, dengan S&P 500 turun 1,31%. Pasar tampak masih mencernah dampak dari hasil rapat FOMC di minggu lalu yang lebih hawkish dari antisipasi pasar. Kekalatan investor juga meningkat menyusul pernyataan James Buller dari St. Louis Fed yang menyatakan bahwa ia mendukung pengetatan kebijakan moneter dimulai di tahun 2022. Dalam seminggu ke depan, fokus pasar akan banyak ketujuh pada sejumlah pidato oleh beberapa pejabat Fed guna mendapatkan gambaran yang lebih meluruh terhadap hasil rapat FOMC di minggu lalu. Di hari Jumat nanti, pasar mengantisipasi inflasi PCE Amerika Serikat akan berada di level 3,9% di bulan Mei, naik dari 3,6% di bulan sebelumnya. Kasus COVID-19 di DKI Jakarta kembali mencatat rekor baru pada hari minggu lalu, sebanyak 5.582 kasus. Di tingkat nasional, jumlah infeksi tercatat sebesar 13.737 kasus tertinggi sejak akhir Januari lalu. IHSG kembali melemah pada Jumat lalu, turun 1,01% ke level 6.007 setelah sempat melemah hingga 2% di sesi intraday. Sementara sektor teknologi menjadi satu-satunya sektor yang menguat, sektor industri dan transportasi memimpin pelemahan. Terhadap nilai tukar, rupiah turut melemah 0,14% ke level 14.375. Pada hari ini, IHSG diperkirakan masih akan mengalami tekanan. Selain minimnya sentimen yang menggerakan, pasar masih dibayangi oleh lonjakan kasus COVID-19. Investor akan mencermati langkah pemerintah selanjutnya dalam hal penanganan lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi di dalam negeri. Untuk pasar obligasi, imbal hasil tenor 10 tahun pagi ini dibuka cukup stagnan di level 6,53%. Level saat ini masih cukup menarik untuk melakukan akumulasi pada tenor menengah pendek. Sekian informasi dan analisa kali ini. Saya Samuel Kisitian Hidayat, nantikan market update berikutnya besok hanya di YouTube channel OCBC NISP. Salam TAYTB! Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.